Tim gabungan dari personil tentara polisi Basarndas komunitas pendaki gunung dibantu masyarakat hingga Rabu siang masih berupaya mencari keberadaan Ahmad Mario seorang kakek berusia 76 tahun warga desa Gisting bawah kecamatan Gisting Tanggamus yang hilang di gunung Tanggamus. Pencarian yang kini sudah memasuki hari ke-8 itu menggunakan berbagai bantuan teknologi seperti dari kamera Google Map dan pesawat tanpa awak atau drone. Pencarian melibatkan 40 orang yang dibagi dalam 3 tim. Mereka menelusuri jalan pendakian Gunung Tanggamus untuk mencari keberadaan kakek Mario sebab ada informasi bahwa korban sempat terlihat di lereng gunung atau di sekitar kebunnya. Kemarin saat kita mencari dari hari pertama sampai hari ke-7 dilaksanakan di daerah utara, pelatan dan barat Gunung Tanggamus. Untuk pencarian difokuskan ke arah batu pelir karena disinyalir banyak masyarakat melihat korban melintas ke arah sana. Sebelumnya, Mario dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Selasa 13 Juli 2021 lalu. Kakek yang diduga pikun itu meninggalkan rumah seusai sholat subuh dan belum kembali hingga kini. Keluarga juga berharap korban ditemukan dalam kondisi selabat. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Polres Pringseu menangkap 14 penjahat jalanan dalam operasi sikat Krakatau yang berlangsung sejak 5 Juli lalu. Belasan penjahat yang ditangkap merupakan para tersangka pencurian hewan, pencurian motor, begal, dan pencuri rumah kosong. Dua tersangka diantaranya ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Barang bukti yang disita antara lain senjata api rakitan, senjata tajam jenis pisau dan golok, sapi, hingga motor curian. Menurut polisi, belasan tersangka bukan berasal dari Pringseu, namun berasal dari luar daerah. Dari para tersangka yang ditangkap, kebanyakan merupakan residivis dengan kasus yang sama, meski ada juga tersangka baru. Ada juga tersangka yang ditangkap merupakan mantan narapidana dari program asimilasi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Setelah gagal menemui Bupati Pringseu Sujadi Sadat, sejumlah emak-emak asal Desa Tulung Agung Kecamatan Gedong Tataan Pringseu, Rabu pagi mendatangi kantor dinasosial Pringseu. Emak-emak ini mengadukan harga sembako yang dijual pihak warung elektronik mitra dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT terlalu mahal dibandingkan dengan harga eceran di warung umum atau di pasar Pringseu. Terkait masalah ini, pihak dinasosial Pringseu akan melakukan pengecakan harga di sejumlah warung elektronik mitra Kementerian Sosial. Jika benar saja harga sembako yang dijual di warung elektronik selisih lebih mahal dibandingkan dengan harga eceran umumnya, maka nantinya pihak dinasosial akan merekomendasikan pemutusan kerja Sabah. Emak-emak yang memprotes bantuan sosial ini merupakan peserta penerima bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial itu sebesar Rp200.000 per keluarga yang dimasukkan ke dalam rekening dan hanya bisa ditukarkan dengan paket sembako melalui warung elektronik atau warung yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Sayangnya, paket sembako yang dibeli di warung elektronik diklaim emak-emak ini terlalu mahal dan tidak seharusnya mencapai harga Rp200.000. Dari bantuan Rp200.000 itu, penerima bantuan mendapatkan 15 kg beras kualitas biasa, 10 butir telur, 3 buah pir, dan setengah kilogram kacang hijau. Paket sembako itu diklaim tidak sampai harga Rp200.000. Rekor baru penularan COVID-19 di Lampung terjadi pada hari Rabu. Menurut data Dinas Kesehatan Lampung, dari 15 kabupaten dan kota di Lampung, lima daerah di antaranya kini ditetapkan sebagai zona merah COVID-19, yang di Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Bandar Lampung. Lima daerah zona merah ini tercatat terbanyak selama wabah COVID-19 masuk Lampung sejak Mei 2020 lalu. Melonjaknya angka warga yang terpapar COVID-19 tersebut terjadi setelah adanya perluasan penelusuran warga yang kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 di Lampung. Para pasien baru COVID-19 yang terdata umumnya mengalami gejala ringan dan kemudian diminta tim Satgas untuk menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Jadi begitu kita melakukan perluasan tes dan tracing seperti saran dari Imendagri, memang kami dinyatakan masih kurang, terdapatlah orang-orang yang positif tersebut. Namun jika dilihat dari bor rumah sakit, dalam beberapa hari terjadi penurunan. Jadi mungkin yang positif itu tidak bergejala ataupun yang ringan. Saat ini yang ringan diusahakan untuk isolasi mandiri di rumah. Jika terjadi hal-hal yang memberatkan, baru mencari rumah sakit. Dan berikut data kapasitas tempat tidur di 17 rumah sakit terujukan pasien COVID-19 di Lampung. Data Dinas Kesehatan Lampung pada hari Rabu 21 Juli 2021, jumlah akumulasi pasien COVID-19 telah mencapai 29.519 orang dengan 1.670 pasien COVID-19 meninggal dunia. Untuk pasien COVID-19 yang sembuh, semanyak 22.783 orang. Arsadisa Putra laporkan dari Bandar Lampung.